Ayat yang pertama, wal-Adiyat al-Tabha Ini juga ada dua pendapat, apa yang dimaksud dengan al-Adiyat Ada berarti al-Adiyat adalah yang berlari sangat kencangnya Tapi tidak disebutkan siapa yang disifati berlari sangat kencang ini Apa yang berlari sangat kencang Ada dua pendapat, kalau menurut Ibn Abdas r.a.w. yang dimaksud adalah kuda Alasannya apa? Karena dengan melihat ayat-ayat setelahnya, itu semuanya sifat-sifat yang berkaitan dengan kuda Ini pendapat jumur, mayoritas ulama yang disifati berlari kencang, wal-Adiyat adalah kuda Tapi ada pendapat yang lain, yaitu pendapat Ihani bin Ibn Talib r.a.w. dan Ibn Mas'ud r.a.w. Bahwa yang disifati berlari kencang adalah untang Ini terkait dengan perlaksanaan ibadah haji Kemudian, Tadha artinya Yang terenang-enang Suara yang keluar akibat hari kencang tadi Sehingga keluarlah nafas yang terenang-enang itu Tadha Gitu ya Falmurya di Tadha yang memercikkan bunga api Kalau mengikuti penafsiran pertama yang disifati berlari kencang adalah kuda Maka sepatu-sepatu kuda ketika berlari sangat kencang tadi mengenai batu Maka mengakibatkan efek yang muncul yaitu keluarnya percikan-percikan api Kalau mengikuti penafsiran yang kedua Bahwa yang disifati berlari kencang adalah untang Pun sama Hanya saja percikan api itu muncul akibat benturan batu-batuan itu Karena ketika unta berlari kencang Maka Ia menontarkan batu-batu kerikir-kerikir Sehingga saling berbenturan dan menipulkan percikan api Hanya sub indo by broth3rmax Terima kasih.